Assalamu'alaikum, selamat pagi ya ketemu lagi dengan channel saya Singgah 98 apa kabar teman-teman sahabat youtube mudah-mudahan hari ini ya teman-teman sahabat youtube dalam keadaan sehat walafiat yang bisa melaksanakan aktivitas hari ini ya pagi hari ini saya berada di salah satu tempat yang kebetulan tidak jauh dari tempat kediaman saya persisnya di seputaran lapangan ini pada Semir Maraban persis berada di pusat kota saya akan meriput ya teman-teman ya para remaja ya para atlet disini ya yang melaksanakan latihan warga panjat kebing ya jadi warga panjat kebing ini memang di apa kota Maraban ini tidak terlalu lama bagus saja dikandang tidak sampai setahun ya karena pemerintah daerah sudah baru ya membangun fasilitas pelarga panjat kebing ini sehingga mereka bisa mengusahkan latihan dan lain sebagainya nah ini saya berada di seputaran lapangan 5 Desember Maraban nanti saya juga akan apa sedikit berbincang ya dengan pelatih atau yang meminat rekan-rekan update update pajak tebing ini dan juga juga nanti akan ngobrol-ngobrol dengan apa para atletnya baik teman-teman sekalian ya barangkali ada yang nonton video ini jangan lupa dukung channel saya singhelosim98 dengan cara subscribe like comment di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadinya 3 menit lagi ini pelatihnya mas pelatih ya malajari oh malajari masa menjadi malajari nah ini ini saya bilang pelatih dia tidak mau malajari jadi memberikan pelajaran kepada apa itu masa sudah masuk patit ya mas ya iya pak bersiapan penjuruprob persiapan kejuaran profesi kejuaran profesi di di Banjarmas di Banjarmas ini pernah gak sudah masuk apa rangking berapa gitu di 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 harapan 2 harapan 3 harapan 3 untuk untuk kelas apa kategori ini apa border border ini apa si putra sama si putri oh iya mudah-mudahan kan mas ya harus jadi pelatihan akhirnya sudah menyiapkan petita iya nanti kedepannya diharapkan akan lahir iya tapi panjang tebing yang betola bari tukwal nanti bisa membawa adama baik di tingkat provinsi yang di tingkat nasional oke saya lanjut liput ya iya pak ini perlantapan ini 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 apa aja mas namanya nih mas yang ini kalau itu ada cincin kait oh cincin kait ini ya ini ya ini dari karmantel apa namanya karmantel ya banyak lah kalau ngapanya ya penting asik itu bisa aman ya terjamin aman ya jadi apa yang tidak di ini ini apa ini apa elahraga zero aksiden ya jadi walaupun tinggi tinggal kecelahan iya kalau orang omelit itu itu patahkan pada masalah kita dari prosedur dan dari sopi yang penting at least iya iya apa tahap bisa manuk peraturan kalau di luar itu ya bisa mempunyai risiko iya jadi risiko itu selalu ada kalau kita lalai tapi kalau kita sama hati-hati selalu memeriksa keamanan itu bisa keamanan walaupun itu pun terjadi kita sudah berhati-hati ya bisa dicari lebih mengusibah namanya oke oke nah ini teman-teman kebetulan saya berikut taman tadi di sampingnya ini ada tempat carana latihan pencet demi baru aja ini mbak Desember 2020 kemarin jadi belum ada setahun belum ada setahun kalau kebukoten lain itu sudah berah tahun nanti kalau di bantuan baru berbeda kebetulan juga mbak belakangnya disini dulu kan disini kalau tidak salah apa tunggu tanaman rawa-rawa tanahnya dia buat membangun lapangan kemarin saya lanjut dulu ya terakhir sampai di tempat teman-teman ini teman-teman teman-teman ini teman-teman yang teman-teman Terima kasih. 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 Baik teman-teman demikian dulu ya liputan saya Tadi pertama liputan saya mengenai Taman Raja Tumpang Kebetulan di samping saya ini ada teman-teman ya para remaja ya Dari berbagai umur ya dia latihan olahraga panjatembing Kebetulan pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas di sini Katanya tadi pagi sore dia latihan Namun-amunan kedepannya dengan ada fasilitas ini Dengan ada keseluruhan daripada para triti ini Kedepannya panjatembing yang bisa bawa nama karung Buat yang panjatembing baik di tingkat provinsi Alhamdulillah bisa di tingkat nasional Terima kasih liputan saya ya Dan jangan lupa barangkali ada yang dukung channel ini Sehingga Hello98 dengan cara mensubscribe like komen di bawah ini Dengan cara apa Sekali lagi mensubscribe like komen di bawah ini Akan saya semangat bikin video berikutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sampai jumpa di liputan saya berikutnya